Intro 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 Ini pernah dialami oleh Kang Harithin Mansa ya Kang Harithin Mansa Ada kan disini ya? Kang Harithin Mansa itu Trainer terkenal Trainer hebat Bukunya juga oke High class respon Sudah ngisi di berbagai perusahaan Ternyata juga kalau gak salah pernah kehabisan materi Mungkin Kang Harithin bisa sharing nih kepada kita Silahkan Kang Harithin Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Mbak Beh Mbak Beh itu teman-teman yang baru hadir Itu panggilan sayang kami di Akademi Trainer Untuk Pak Jamil Azaini Makasih Beh Atas pertanyaannya Jadi pernah banget Beh Kehabisan training Kehabisan materi training Pertamanya kayak gini Dikasih tau sama PIC kita bahwa Yang akan kita trainingkan Ini orang-orangnya secara profesional Orang-orang skeptis Jadi disebutnya Professionally skeptic Bayangin teman-teman semuanya Di seluruh Indonesia kita punya satu klien Dan klien itu udah disebutin Sama orangnya Sama HRnya lah ya Bahwa teman-teman kami ini secara profesional Ini adalah orang-orang yang skeptic Saya pikir Oh di tempat training pasti ada yang skeptic Di mana-mana juga ada kok orang yang ngomicingkan mata Terus Nah apaan sih ini training kayak gini banget Ah itu mah udah normal Dan biasanya trainer habis fokusnya Kepada orang-orang yang skeptic itu Untuk membuat mereka jadi ikut ritme kita Yang saya kaget B adalah Itu yang skeptic dari 15 peserta trainer Nggak 1-2 Tapi 20 barengkali Kalau bisa dengan bayangan-bayangannya pun Itu mereka skeptic semua Baru ngomong dikit Interupsi Ngomong dikit Interupsi Gimana enggak Mereka ini Kalau ada penyidik Mereka penyidik terbaik di Indonesia Kalau ada jaksa Mereka jaksa terbaik di Indonesia Kalau ada hakim tinggi Mereka hakim-hakim terbaik di Indonesia Ngumpul di satu ruangan Dan Yang jadi center of attention adalah Trainernya Trainernya ngomong dikit Nggak bisa Pak Hari Ini kami nggak bisa Kami memberikan wow surpising Wow surpising kita kasih Seluruh metode kita Ancur-ancuran Nggak boleh Sedikit ngomong Apa kata orang-kata orang Sunda ya Ditembalin Ditimpali Dikit ngomong ditimpali Ditikit ngomong ditimpali Sampai engap kayaknya rasanya itu Di depan itu Dan training harusnya selesai jam 5 Tapi seluruh kemampuan itu sudah dikerahkan Dan selesai sebelum asar Jadi kebayang banget itu kehabisan materi Kalau dokter Eko bilang Kari beneran pernah kehabisan materi Pernah banget dok Pernah banget kehabisan materi Dan kehabisan materinya di depan orang-orang yang sadis kayak gitu Dan itu bener-bener profesional skeptik Gitu Be Ya itu mungkin sama dokter Eko tadi Nguji materi Jangan-jangan materinya waktu itu high class response juga Iya materinya high class response Materinya high class response dan Aduh Nggak bisa kayak begitu Nggak bisa kayak begitu Iya Pak Iya Pak ini latihan respon buat saya Pak Dan setelah selesai Be Itu PIC Memberikan feedback panjang kali lebar kali tinggi Jadinya jam 5 selesai Alhamdulillah diselesaikan Nggak tahu saya ngomong apaan juga Sampai jam 5 itu Pokoknya selesai aja Lantas kami Saya di feedback dari jam 5 sampai maghrib Lantas sholat maghrib Setelah itu sampai sholat isa Di feedback abis-abisan Itu adalah batch pertama Besoknya Yang saya khawatirkan Karena kita masih punya 3 batch sisanya Yang sama-sama Professionally skeptik Jadi malam itu nggak bisa tidur banget Kemeringat abis-abisan Padahal AC nyala dan lain sebagainya Ya ternyata Para hadirin sekalian Hari yang sudah biasa menyampaikan high class respon pun Masih tetap tidak bisa tidur Gara-gara menghadapi audien ya Termasuk barangkali yang tidak bisa tidur Karena di feedback begitu panjang Dan saya sudah menduga siapa yang ngasih feedback itu ya Itu kliennya klien Babe yang ngasih feedback Juga timnya Babe Itu luar biasa Pak Iya ini kita sudah mendengar banyak tantangan Ini yang sering bicara di luar negeri kan Di penulis buku ini ada Pak Jul sama Pak Kodar ya Kalau Pak Jul Fikar ini sering ngasih di Amerika Pak Kodar ini sering isi training di Malaysia dan Singapura Pak Jul apakah hadir ya Pak Jul Fikar Apakah pernah juga mengalami kendala ketika memberikan training di Amerika Mungkin bisa sharing kepada kita Pak Jul Ada Pak Jul Tadi saya lihat ada Halo Atau Ah ini ada Ya silahkan Pak Jul Ya kalau Pak Jul tidak ada mungkin Ustadz Kodar ini Oh ini ada Pak Jul Silahkan Pak Jul Di mute dulu Pak Jul di mute Unmute Unmute Ya Silahkan di unmute Kepencet lagi tuh Kepencet lagi Nah oke lanjut Oke Baik terima kasih Baik 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 jadi ini ceritanya waktu di USB ya Jadi Gimana kemudian kita Ngalamin kondisi yang Bener-bener di luar dugaan gitu ya Salah satunya adalah Begitu kita nyampe ternyata yang datang itu Teman-teman generasi milenial Yang Notabene mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu Dan akhirnya ketika itu Teman-teman PIC bilang Pak ini Kalau bisa kita sering pakai full English begitu Dan kita pada saat itu tersenyum ya Sambil ya mengucapkan bismillah Mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah kan begitu ya Nah jadi yang pertama tetap Hustuzon bahwa ini bisa dilalui dengan baik gitu ya Nah setelah ternyata jalan hampir setengah jam Sudah mulai tuh agak grogi Karena groginya itu Vocabulary kita ternyata masih terbatas Fluency kita juga masih terbatas gitu ya Dan akhirnya pakai cara yang kedua Jadi kita tetap menyampaikan semampu kita Tapi kita minta disupport oleh PIC Biar PIC kemudian bisa menyempurnakan penyampaian Dan itu juga belum selesai Baru yang ketiga aja kita pakai model discussion Jadi kita tanya satu dua pertanyaan Biar teman-teman yang banyak membahas gitu Jadi tinggal di akhir kita wrap up aja Dan Alhamdulillah satu setengah jam sering itu bisa jalan Jadi artinya jadi training Jadi trainer yang males ya Males menyampaikan Hatif ya kreatif ya Antara males sama cerdas itu beda-beda tipis Di Amerika keliling dimana aja Pak Jul Alhamdulillah Alhamdulillah dari 2017 Kita dapat Invitation ke West Coast ya Jadi di Las Vegas Los Angeles Kemudian Seattle Kemudian Sampai ke San Bernardino Dan sebagian di Kanada Itu Las Vegas Bener ngisi training Atau ada Aktivitas lain Sempat diajakin juga Ke kasino gitu Pas begitu kita nyampe kasino Dibilang Pak kalau Bapak mau lihat kasino Silahkan lihat di dalam Dan itu banyak pelajaran Ben Mungkin enggak di sesi ini Mungkin nanti di sesi lainnya kita share gitu Ben Tapi satu hal yang kemudian Karena diajak sama temen-temen Menjadi Las Vegas itu bilang gini Pak Mau nyoba-nyobain enggak Itu kan lihat tuh ada yang Iya Ini ketika mau berbicara sesuatu yang tidak benar Langsung sinyalnya hilang ya Luar biasa Dijaga Luar biasa Dijaga sama Allah ya Oke Mungkin karena Yang mau disampaikan itu sesuatu yang akan membuat Mas Panji Kemudian tertarik ke Las Vegas Apalagi Kang Usman gitu ya Membalas berat ke sana Jadi kita Kalau Pak Kodar Karena sering menyampaikan training di Malaysia Adakah perbedaan istilah Istilah yang sama-sama bahasa Melayu Ternyata itu Kalau salah kemudian Berakibat fatal gitu Ustadz Kodar Bika Sering ah Mungkin sering menyampaikan bahasa dalam bahasa Melayu Buat bekal kita semua Ya ini ya Di Lanjut dulu Ya Oke Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bapak B Jadi memang betul Karena kan kedekatan bahasa di Melayu Jadi saya Apa Meminimalkan Perhatian gitu Tidak Tidak memperhatikan bahwa Ada hal-hal yang kecil Dan justru menjadi berdampak Besar Nah salah satunya di sesi yang pertama Saya mengucapkan kalimat Atau kata yang gak boleh keluar Ya di Melayu Yaitu gampang ya Karena bagi kita Memberikan semangat itu mudah 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 seperti itu Kemudian keluar kata gampang Mereka langsung terdiam Saya bertanya-tanya Ini ada apa Gitu Ada apa Tapi Akhirnya PIC nya Ketika istirahat Pagi itu Di Dia ngasih tahu Kalau gampang itu Artinya haram jadah Jadi gak boleh dipakai sama sekali Wah fatal Itu langsung ngedrop tuh Sesi kedua ini saya siap gak ya Akhirnya sesi kedua Karena ini baru pertama kali Saya ke Melayu lah Katakanlah Di sesi kedua Saya memberikan semangat lagi Ya set up hati Memberikan semangat Kemudian Saya katakan Mari sekarang juga Kita bangun Bangun Dari tidur panjang kita Akhirnya mereka berdiri Loh Ini kan Bukan untuk mereka berdiri Tapi Ternyata semuanya berdiri Saya langsung terpikir Ini kalau lah Saya terjatuh Langsung bergaya split Atau Loncat seperti apa Akhirnya mereka berdiri Dan Efek-efeknya Ya senam otak Kayak goyang-goyang Poco-poco Atau bagaimana gitu Setelah diberikan semangat Tapi di sesi-sesi berikutnya Akhirnya Saya mau gak mau Ya membuka literasi Kemudian banyak-banyak Berbincang Dan justru Yang menguatkan itu Banyak-banyak sharing Beh Banyak sharing Jadi Selama Roadshow Baik di Malaysia Atau Singapura itu Mengisi Kajian-kajian Atau sharing Kedua komunitas Ataupun korporat Nah itu menguatkan Lisan kita Dan sampai sekarang Hampir Dipastikan Saya kecil sekali Menggunakan kata Bisa Kata butuh Kata gampang Itu sangat Sering gak dipakai Karena efeknya nanti Ke bahasa Melayunya Jadi tidak biasa lagi Saya pernah menggunakan Kata membutuhkan Itu ternyata dampaknya Luar biasa ya Membutuh Di Malaysia itu Itu maknanya Jorok ya Jorok Jorok banget itu ya Saya dipanggil Mohon maaf Pak Disini gak boleh Menggunakan kata Membutuhkan Memerlukan Nah nanti silahkan Anda cari itu Apa kata butuh Dalam bahasa Malaysia Yang jelas itu Sangat purnu ya Oke Baik luar biasa Kang Hari Dari yang tadi itu Apa pembelajaran Yang bisa dipetik Kang Hari Insight apa yang kemudian Bisa diambil dari Materi yang tadi Menghadapi Peserta yang seperti itu Kang Hari Baik bismillah Terima kasih Be Dan teman-teman semuanya Insight apa Lantas gimana solusinya Insya Allah Ini juga yang akan dibahas Di dalam tulisan saya Di buku Adaptive Learner Jadi teman-teman Kalau pengen lebih komplit Nanti bisa dibaca di sana Juga ini pasti ada seribu solusi dari Mami Nuning Ada seribu solusi dari Ustadz Zulfikar Ada dari Banyak Nanti bisa dilihat di sana Yang permasalahan-permasalahan Yang banyak tadi kita sampaikan Insightnya Be Adalah Persiapan itu 100% memang perlu Namun ada sesuatu yang Perlu banget kita pikirkan Yaitu persiapan mental Terkadang kita berpikir Ah saya udah punya pengalaman Kok ah Saya udah bisa Kok ah saya udah Itu tuh asumsi Bahkan ketika asumsi Terus kita bahas Kemudian Kita belanja data Belanja fakta Supaya gak juga jadi Asumsi gitu Itu bisa aja tuh Masih bisa jadi Sesuatu yang di luar Dugaan kita Seperti saya tadi Oh ini udah dikasih tahu nih Ini mereka Fully professionally skeptic Oh oke lah skeptic Tapi ternyata Seskeptik itu kan Kita gak pernah tahu Jadi insightnya adalah Bersiaplah Terutama Yang perlu kita persiapkan Persiapan mental Jangan pernah menganggap Diri ini punya Daya lebih Kekuatan hebat Atau apapun Karena kalau kita Dilihatin sama sedikit Sesuatu yang belum Pernah kita dapatkan Sebelumnya Kita akan pasti lompat itu Dari comfort zone Ke fear zone Terus ke learning zone Di situ saya Jadi beh Klien Babeh itu Sudah membuat saya Empat hari Kegebegan Kalo kata orang Sunda Kegebegan Melompat Lompat Ini hatinya bampi banget Karena Dari fear zone-nya Kok kayaknya aku gak keluar-keluar ya Dari fear zone-nya Kapan saya ke learning zone-nya ya Kok kayaknya fear terus Tapi ternyata Alhamdulillah Setelah hari pertama Jadi kita punya persiapan mental Yang lebih kan Untuk hari kedua Hari kedua Punya persiapan mental yang lebih Untuk passion ketiga Dan selanjutnya Dan selanjutnya Jadi persiapan mental itu Dibutuhkan banget Yang kedua Insight-nya yang sangat dalam Adalah Selesaikan apa Yang sudah perlu Yang sudah kita mulai Kalo Kita lihat Aduh ini Kita punya waktu nih 30 menit Berbicara Teman-teman sekarang Yang 500 orang ini Selesaikan Di dalam 50 menit Berbicara Waktu yang sudah anda berikan Selesaikan segitunya Jangan pernah ngeliat Ah ini kayaknya aku gak mampu Kayaknya aku gak bisa Enggak Laksanakan Selesaikan Dan ada satu Cara Yang selalu saya Pakai kemana-mana Namanya afirmasi Ketika kita Membayangkan Plus lagi melibatkan Emosi di dalamnya Membayangkan Peserta saya pengen kayak gimana sih Di ujung akhir Nanti training Oh saya pengen Peserta saya punya Insight yang penuh Saya pengen kehidupannya Jadi berubah Makin lama makin berdampak Saya pengen training saya Impactful gitu ya Nah Mungkin di tengah training Kita ketemu sama sesuatu Yang membuat kita jadi Goncang Mic dilempar Ke belakang kita gitu Tetapi Kan di awal kita sudah Afirmasi Apalagi kita melibatkan Allah disitu Yakinlah itu akan terjadi Dan biasanya Biasanya Bukan biasanya sih Selalu Kalau kita minta pertolongan Allah Kita afirmasi Semuanya terjadi Sekuat apapun mental Tetap jangan sombong Bahwa ada yang di atas Yang pegang semuanya Gitu Beh Dan itu dibahas Di buku adaptive learning guys Dimanapun Anda berada Di seluruh Indonesia Dan Tata caranya gimana Para trainers ini Mendapati sesuatu yang aneh-aneh Tapi kemudian Para trainers ini Artinya Para pengajar ini juga Jadi belajar Jadi learner Jadi learner Kenapa Dan apa aja yang harus Adaptif Itu gak cuma saya aja Tapi juga ada 37 penulis lainnya Temas juga Pak Jantung Gitu Beh Insightnya Iya Makasih Kang Hari Saya penasaran itu Dokter Eko tadi Dilempar mic Mungkin kalau saya Responnya itu Tantem-berantem kali ya Ini seorang dokter ini Gimana responnya itu Sampai dilempar mic itu Dan pembelajaran Apa yang didapat dari situ Insight apa Dokter Eko silahkan Terima kasih Terima kasih Beh Waktu itu memang Saya kemudian Berpikir bahwa Mungkin persiapan saya yang kurang Jadi Saya sama sekali Mungkin bisa dibilang sama sekali lah Tidak mempelajari nanti peserta itu Sedang apa Kayak apa Sebelumnya materinya bagaimana Kemudian menjadi pelajaran berharga bagi saya Bahwa kita ngisi training itu sebenarnya bukan tentang kita Tapi tentang mereka Apa problem mereka yang mau kita selesaikan Kemudian Apa yang mereka butuhkan Nah waktu itu kan Saya mikirnya cuma Wah materi ini sip ini Sudah dikasihkan Wah sampai mecah-mecah gelas segala Mesti oke ini Apa yang terjadi malah micnya yang pecah Untung bukan kepala saya yang pecah Itu saya kemudian mulai menekuni lagi bahwa TNI itu penting Memahami kebutuhan Audiens itu sangat penting Itu Oke oke Halo Pak Jul Pak Jul Vicar Sinyalnya tadi sudah nyambung belum ya Kalau gitu ke Mbak Nuning ini Ya Akhirnya gimana itu Supaya dari pengalaman-pengalaman kejadian Saya perlu menggali dari Mbak Nuning ini Karena memang selain kemudian seorang trainer Waktu itu dia juga masih Bekerja di perusahaan yang paling Indonesia Di perusahaan telekomunikasi Boleh berbagi tips-tips seorang trainer Supaya kemudian bisa adaptif di lapangan gitu Kira-kira gimana Mbak Nuning? Ya Beh Jadi kalau dari sisi aku ya Dan ini benar kata Kang Hari tadi Kita semuanya 38 trainer tadi Yang termasuk Mbak Be Jamil di dalamnya Jadi don't miss it ya geng Semuanya untuk memiliki buku Adaptive Learner Kita semuanya punya tips-tips Nah kalau dari saya Beh Tips-nya adalah Menjadi seorang trainer itu harus jadi passion gitu loh Harus dengan sepenuh hati dilakukan Kemudian harus memiliki skill yang Keterampilan yang memang mumpuni Untuk meng-cover kita sebagai trainer Kemudian ada communication skill Nah itu kadang-kadang dilewatkan juga tuh Beh Communication skill Padahal komunikasi itu juga penting ya Untuk kita terhadap client, PIC maupun peserta itu sendiri Kemudian yang paling penting juga creative thinking gitu ya Kita juga harus kreatif bawa ini, bawa backdrop, bawa papan, bawa apa tuh Kita harus kreatif yang gimana caranya Persiapan kita juga agar lebih Lebih siap banget gitu untuk menghadapi segala kondisi yang akan terjadi gitu Karena kita nggak pernah bisa menduga kondisi di depan sana Satu jam, dua jam kemudian terjadi apa Kita nggak pernah tahu Nah itu tadi kenapa kita sebagai trainer juga harus agile Harus beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada di depan kita Itu Beh Lengkapnya nanti ada di buku Adaptive Learner Dan sekarang Mbak Nuning ini perlu diketahui para penonton sekalian Dia mengambil pensiun dini dari perusahaan tersebut Dan fokus untuk kemudian menjadi pembelajar Menjadi trainer, learner buat lingkungan Ingin berkontribusi buat Indonesia Mungkin supaya kemudian lebih interaktif kita perlu melibatkan peserta gitu ya Mau bertanya boleh, mau memberi masukan boleh, mau cerita pengalaman boleh Tapi untuk urusan ini saya kasih yang lebih muda lah Saya tahu diri, saya sudah diatakan kemarin hari Minggu Saya usianya 52 tahun Dan saya sudah kumpulkan keluarga saya Saya menyampaikan kira-kira di sisa usia saya itu saya mau ngapain Dunia sekarang sudah berubah Saya harus tahu diri Maka saya serahkan kepada yang muda Mbak Erina dan Mas Tutus Untuk kemudian memimpin dinamika diskusi ini supaya lebih hidup lagi Silahkan Mbak Tutus dan Mbak Erina Ya baik Terima kasih banyak Mbak Bejamil Luar biasa sekali Tapi kita masih harus bersama dengan peserta di sini ya Mas Tutus ya Dan di sini kan dari Sabang sampai Merauke hadir di sini dengan berbagai macam profesi Dengan peran yang berbeda Kita perlu bertanya nih ya Gimana nih Mas Tutus nih Kita ajak teman-teman yang hadir di sini Ya betul sekali ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian boleh dong kita berikan tepuk tangan virtual Untuk kita semuanya nih Nah Bapak Ibu sekalian tentu saja Bapak Ibu ini pasti pernah berada di posisi-posisi sulit ya Kak Erina ya Betul Nah lalu kira-kira seperti apa sih Kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbagi bersama dengan kami Pernahkah Bapak Ibu sekalian berada di sebuah posisi-posisi itu yang sangat rumit Doktor Eko dengan di lempar mic ya Nah lalu kira-kira kalau Bapak Ibu kira-kira seperti apa nih Boleh dong ada 494 495 yang bergabung bersama dengan kami Kira-kira siapa nih yang berkenan untuk sharing pada saat mengisi materi Pada saat akan melakukan pembelajaran Tiba-tiba ada hal-hal yang tidak di luar kendali nih Lalu apa yang dilakukan Ini sudah ada yang mengacung nih Ada Mbak Ratna Saridewi dari Mojokerto Lalu dari mana lagi nih Boleh Bapak Ibu sekalian Oke ada 3 partisipan yang raise hand Ada Bapak Sugeng Utoyo dari Pulau Gadung Mana dulu nih Kak Erina Silahkan Ya baik Ada Bu Ratna Sari ya Sudah ada 2 Tapi kita gimana kalau misalnya teman-teman mendapat kesempatan yang sama Mas Tutus nanti setelah Bu Ratna Sari dan juga Pak Sugeng Kita boleh ngisi di chat gitu ya Tapi secara serentak Jangan diisi sekarang dulu ya Nah silahkan Kak Erina Kalau haus silahkan minum Jangan ditahan Tapi tetap videonya harus on ya Ya Jadi nanti kita akan berbagi melalui chat begitu Sampai nanti ada hitungan baru-baru di-enter sama-sama begitu ya Kita akan nanti ada tim yang akan memilih siapa nih yang memiliki pengalaman yang paling nggak enak Kemudian apa yang rasanya begitu ya Kita kasih kesempatan dulu untuk 2 orang gitu ya yang ngechat nanti Tapi kita kasih kesempatan untuk memang menjadi pemateri dulu ya Betul Karena gini kan tidak semua orang yang penting tidak semua orang harus menjadi trainer Tidak semua orang harus menjadi itu tadi motivator Tetapi ketika dia mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu Apakah di lingkungan komunitasnya atau di instansinya gitu ya Berbagi itu kan sudah menjadi pemateri ya Mas Tutus ya Bener kan Ya Oke Sekarang siap-siap Silahkan ditulis pengalaman yang paling tidak enak pada saat menjadi pemateri Betul Yuk kita kasih kesempatan untuk menulis berapa menit ya kira-kira Mas Tutus ya Satu menit cukup nih Satu menit ya Oke Satu menit silahkan nanti Mas Tutus saya kasih abah-abah ya Ya baik Satu, dua, tiga langsung di enter Betul Yuk silahkan Bapak Ibu sekalian dalam waktu satu menit tuliskan momen seperti apa ya Lalu nanti kita akan kirim bersama-sama Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih